Terima kasih Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung terendam banjir. Banjir dengan kedalaman hingga 50 cm tersebut terjadi akibat luapan sungai Tarikolot yang tak mampu menampung debit air. Akibat terendam banjir, aktivitas warga terganggu. Warga yang akan beraktivitas terpaksa harus berjalan di atas genangan banjir agar dapat keluar dari perkampungan. Warga Mekar Pawitan, Riri Rianti mengutarakan banjir yang merendam kampung Mekar Pawitan terjadi karena adanya tanggul yang jebol di sekitar sungai Tarikolot. Warga Mekar Pawitan bosan dengan banjir yang kerap datang setiap tahun. Ini hujan memang dari jam berapa Bu? Dari jam Sabtu kalau nggak salah, malam. Sampai pagi tadi belum? Iya, sampai pagi. Dari sini sendiri Bu emang biasa banjir kayak gini? Emang sih, biasa ya. Biasa emang. Tapi udah susah emang karena kecil salurannya. Ada penangkalan di sungai ya? Di sungai ya udah dicoba untuk ini ya. Memang tapi nggak tahu gimana. Banjir akibat buapan sungai Tarikolot bukan kali pertama terjadi. Banjir selain karena tingginya intensitas hujan juga terjadi karena sedimentasi di dasar sungai. Rezitya Prasaja, Bandung TV